Hai, sebelumnya thank you ya udah beli DIY Kit Crop Top dari Nislok Organizer Untuk tutorial teknis dan originalnya bisa ke channelnya For The Frills Linknya bakalan gue taruh di description ya Oke, langsung mulai yuk Pertama, ambil ujung benang dan buat simpul Caranya tinggal liat tangan gue aja ya Setelah itu masukin hakpen 5mm-nya ke dalam simpul dan tarik ujung simpulnya Supaya benangnya tegang dan hasilnya lebih rapi Benangnya dilingkarin ke telunjuk 2 kali Terus jari tengah dan jempol megang ujung rantai Start bikin rantai ya Kaitkan benang menggunakan hakpen Tarik, lalu masukin ke simpul Itu dihitung 1 Ulang ya Kaitkan benang, tarik, masukin simpul Buat 10 rantai dulu ya Tandain pake stitch marker di rantai ke 10 biar gak lupa Lanjut bikin rantai sesuai dengan tinggi crop topnya Kalau yang gue buat itu sampai 60 rantai dan size gue L Benangnya udah gue lebihin kok Jadi bisa nambah 2-3 rantai ya Jangan lupa kasih stitch marker tiap 10 rantai biar gak lupa Setelah itu lepas stitch marker yang terakhir Kita lanjut ke baris yang kedua Kaitkan benang Tarik, masukkan ke rantai sebelahnya Kaitin benang lagi Tarik, masukin ke rantai yang baru kita buat Kaitin benang lagi Dan masukin ke 3 rantai sekaligus Ini dihitung 1 ulang pelan-pelannya ya Kaitin benang Tarik, masukin rantai sebelahnya Kaitin benang lagi Tarik, masukin ke rantai yang baru kita buat Kaitin benang lagi Terus masukin ke 3 rantai sekaligus Lanjutin sampai 60 hitungan Dan setiap 10 hitungan dikasih stitch marker Tenang, ini awal-awal doang kok ngitungnya Ntar pas kesana-sananya udah gak ngitung lagi Jadi bisa sambil ngerajut sambil nonton TV juga Kalau udah 60 hitungan Kita tutup dengan 1 rantai Terus dibalik dan lanjut ke baris ketiga Nah, berhubung rantainya ada 2 Nanti kita masukin benangnya ke rantai yang belakang ya Caranya masih sama kayak tadi Cuman bedanya kita masukinnya ke rantai yang belakang aja Untuk teknis namanya bisa cek di channelnya For The Frills Nah, ini baru dihitung 1 ya Diulangin terus sampai 59 hitungan Dengan 10 hitungan dikasih stitch marker Karena yang terakhir ada yang beda nih Nah, kalau udah ketemu sama stitch markernya Itu dilepas dulu Dibikin 1 hitungan Terus jangan lupa dipasang lagi Soalnya di barisan ini biasanya kita keder Jadi jangan sampai lupa ya Setelah tinggal sisa 1 hitungan Benangnya itu dimasukin ke rantai depan sama belakang Kayak gini Kan kita sebelum-sebelumnya masukinnya yang belakang aja nih Nah, untuk yang terakhir Kita masukin kedua-duanya Jujur emang agak effort sih masukinnya Tapi kalau udah berkali-kali itu udah gampil Caranya masih sama ya Cuman bedanya itu masukinnya ke dua rantai depan dan belakang Terus rajutannya dibalik dan ditutup dengan satu rantai Rantai ini cuma buat nutup ya Jadi nggak masuk dalam hitungan Terus untuk baris selanjutnya sampai terakhir Itu tinggal diulang yang baris ketiga tadi One sudah yakin sama hitungannya Dan pinggir-pinggirnya itu udah rata Udah nggak perlu pakai stitch marker lagi Yang penting semua rantai keisi Dan sebelum hitungan terakhir Itu dimasukinnya ke rantai belakang Dan pas dihitungan terakhir Itu masukinnya ke rantai belakang dan depan Terus dikunci sama satu rantai Nah, ini tinggi crop topnya ya Terus dilanjutin aja barisannya Sampai rajutannya bisa nutupin badan kalian kayak gini Kalau udah bisa langsung dijahit Kita jadikan satu Nah, pas rajutannya udah bisa nutupin badan Si benangnya jangan digunting dulu ya Tapi harus diukur dulu kayak 2-3 kali tinggi crop topnya Baru dipotong Soalnya kita ngejahit si crop topnya itu Pakai benang sisaan dari rajutan terakhir Jadi jangan sampai kependekan motongnya Kalau udah benangnya tinggal ditarik di rantai terakhir Terus dikencengin Terus ambil jarum bengkok dari DIY kit pakagenya Terus masukin benangnya ke dalam jarum itu Dan kita siap-siap buat ngejahit Ini gue pake footage-nya for the frills aja ya Biar lebih jelas Jadi dimasukinnya itu yang bagian kanan di bagian rantai luar Terus untuk bagian kiri di bagian rantai yang dalam Jadi yang kanan bagian rantai yang luar Sedangkan yang bagian kiri itu bagian rantai yang dalam Begitu terus sampai semuanya ketutup Terus ini cara nguncinya ya Tinggal dilihat aja Terus lanjut bikin tali crop topnya Cara ngukurnya kira-kira mau seberapa panjangnya Terus dikali dua Habis itu dibikin tiga benang Terus tandain dulu pake stitch marker Si tali crop topnya itu mau dipasang dimana Kalau udah bisa masukin hakpen ke hitungan ketiga atau keempat Terus tarik si tali-tali yang tadi udah kita potong jadi tiga Terus dibagi jadi dua kayak gini Setelah itu depan belakang dibagi jadi tiga Dan dikepang kayak biasa Jadi yang kiri ke tengah Terus kanan ke tengah Dan gitu seterusnya Kalau udah sesuai bisa diikat kayak biasa Terus bikin tiga lagi Sesuai sama tempat yang tadi udah ditandain Nah kayak gini hasilnya Nah jadi pas nanti udah dipake Tali crop topnya itu bisa dipita depan sama belakang Terakhir kalau kalian butuh nyambung benang Ini ada caranya ya Diikutin aja Semoga berhasil Sampai jumpa di sampingan Sampai jumpa di sampingan Sampai jumpa di sampingan Harapannya sih bisa ngebantu dan bikin kalian lebih menikmati crochet journey kalian